Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslimpedia Sekarang sudah memasuki bulan Juhijah Dimana banyak teman-teman muslim yang menunaikan ibadah haji Seperti yang diketahui, haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima Adapun ibadah haji hanya diwajibkan bagi umat islam yang mampu saja Kira-kira apa sajakah syarat wajib dalam menunaikan ibadah haji? Selengkapnya hanya di muslimpedia Sahabat muslimpedia, untuk dapat melaksanakan ibadah haji Tentunya memerlukan kesiapan matang mulai dari kemampuan secara material hingga lahir dan batin Maka dari itu terdapat syarat wajib haji yang diperlukan bagi umat islam Agar ibadah hajinya sah di mata agama dan Allah SWT Merujuk pada keterangan Al-Quran dan hadis Para ulama berkesimpulan setidaknya ada tujuh syarat wajib haji Yakni Yang pertama beragama islam Syarat pertama menunaikan ibadah haji adalah beragama islam Seseorang yang tidak beragama islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan serangkaian ibadah haji di tanah suci Ada pun amalan-amalan haji yang dilakukan antara lain Tawaf, syai, hingga wukuf di Padang Arafah Yang kedua balik Artinya seseorang yang sudah mencapai usia kedewasaan serta mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Seseorang yang sudah balik memenuhi syarat menunaikan ibadah haji Yang ketiga berakal Syarat menunaikan ibadah haji ketiga adalah memiliki akal yang sehat Seseorang yang hilang ingatan atau kondisi akal yang tidak sehat maka tidak memenuhi syarat wajib menunaikan ibadah haji Yang keempat merdeka Seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji harus merdeka atau memiliki kuasa atas dirinya sendiri Bukan budak atau dalam keadaan tertawan Ada pun syarat haji ini merupakan bawaan dari zaman nabi di mana perbudakan terjadi di mana-mana Yang kelima mampu Seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji harus dalam keadaan mampu Karena untuk menunaikan ibadah haji membutuhkan biaya yang tidak kecil Syarat ini pun tercantum dalam surat Al-Imran ayat 97 Artinya diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji kebaitullah Yaitu bagi orang yang mampu Syarat wajib ini wajib dipenuhi oleh umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji Sebab harus memenuhi beberapa keperluan seperti biaya untuk pergi ke Mekah dan kembali ke tempat tinggal serta perlengkapan haji Yang keenam aman Aman di sini mengartikan terhindar dari bahaya maupun kesulitan lain Hal ini merujuk pada peraturan haji yang salah satunya menyebutkan jemaah wanita perlu ditemani oleh mahrum Atau wanita lain yang dipercaya saat menunaikan ibadah haji Yang ketujuh kendaraan Syarat menunaikan ibadah haji yang terakhir adalah menyediakan kendaraan memadai Kendaraan tersebut berfungsi untuk dapat memastikan ibadah berlangsung tanpa hambatan Dengan kendaraan yang memadai, maka jemaah haji dapat berpergian untuk melaksanakan ibadah tanpa hambatan atau kesulitan di tengah jalan Adapun bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, maka jemaah haji perlu mengeluarkan biaya untuk menggunakan transportasi lain yang tersedia di sana Itulah syarat wajib untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci Semoga amalan-amalan kita saat menunaikan ibadah haji diterima oleh Allah SWT Sekian episode Muslimpedia kali ini Jangan lupa terus saksikan episode-episode lainnya hanya di TV One News Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!